Pak, dari sisi kelembagaan juga, ICW itu pernah menyampaikan bahwa kalau nanti Undang-Undang KPK yang baru diberlaku dan kepegawaian KPK itu berubah menjadi ASN itu ada kemungkinan mereka akan, tadi seperti yang diambilkan Pak Samu, akan berlame-lame eksodus gitu nah itu terbayang nggak kira-kira nanti itu seperti apa? iya, memang saya lihat begini ya, hasil dari tes kita itu kan menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang sepat IQ-nya 140 dan seterusnya orang-orang yang, dan ketika kemudian dia datang kemari dengan sejumlah kebanggaan ya memang ada juga bilang sih, beberapa itu akhirnya cita-cita gue jadi ASN tercapai, ada juga yang bilang kayak begitu tapi itu kan mungkin joke ya, tapi itu belum bisa kita buktikan bahwa mereka serius mau kebanggaan dengan sedikit lebih daripada yang lain gitu ya jadi ini bukan soal gaji sebenarnya, nggak, itu orang-orang mengukur orang, ini soal pride ini, soal kebanggaan bahwa saya adalah badan-badan yang benar-benar independen dan saya bangga bekerja di sini gitu nah, oleh sebab itu, kalau memang nanti ASN itu harus jalan, bukan berarti kemudian kita menapikan bahwa itu nanti akan ada, apa namanya, ineficient mereka jadi kerja, jadi mentalitinya, jadi kayak seperti yang kita kenal selama ini gitu, slow down dan sebagainya nggak lah, di ASN lain juga sekarang ini kan KPI tetap, tiap orang sudah ada, tidak hanya di KPK saja KPI itu ada tetapi ada sisi positif yang perlu diakui bahwa ketika kemudian KPK ini ada orang sampai puluhan tahun di sini pengen mengembangkan dirinya di luar, umpamanya dia pengen, dia sekian tahun mengalami mempelajari pencegahan dia paham benar bisnis proses migas gitu, tiba-tiba dia pengen, kayak tiba-tiba kita perlu menempatkan orang di Pertamina katakan gitu, yang kita sebut sebagai integrity officer, itu yang dimuat, yang diadopsi oleh bangga-bangga anti korupsi di negara tetangga jadi dia tetap orang KPK tapi dia ditaruh sana, nah itu nanti kalau memang itu perlu kita lakukan salah satu sisi positifnya ada, ada sisi positifnya, jadi bisa fleksibel pindah tadi itu dari sisi positif ya, dari sisi negatifnya ketika perubahan status kepegawaian menjadi ASN kira-kira seperti apa? yang pertama pasti kalau kita bicara pegawai itu mulai dari recruitment, ya terus kemudian pendidikannya, jenjang karirnya, promosinya, ini kan semua kita harus mengikuti ya kan, ketika kita mengikuti itu nanti tinggal kita akan bahas apakah yang sudah kita pakai selama ini kan yang kita pakai selama ini sangat baku, apakah orang bergerak ke samping atau ke atas, ya itu kan semua jelas ada ukuran-ukurannya, makanya ada orang yang beberapa kali paham tes-tes itu kemudian ikut tapi dia susah sekali untuk naik menjadi deputi gitu, karena memang kita punya standar-standar yang sangat ketat konsultannya juga punya kriteria yang sangat ketat dan nanti kita harus belajar juga seperti apa kalau promosi itu dilakukan bagaimana pendidikan, apakah promosi nanti harus seperti yang ada selama ini ada yang namanya diktim status, apa segala belum ada kajian kira-kira nanti proses yang tadi itu promosi segala macam ya itu kita lagi sekarang, sekarang lagi kita kaji intinya adalah kita berkeinginan bahwa value yang ada di kita ini supaya tetap prudent bahwa kita tetap promosi itu seperti yang sudah kita jalanin karena sudah proven promosi yang kita lakukan itu lewat sejumlah psikotest yang sangat ketat itu dengan konsultan-konsultan yang profesional dan internasional level itu apakah itu nanti kita downgrade sehingga kemudian cukup pakai ya hal yang biasa umpamanya seseorang itu mengukur protokolionya diukur dari apakah hanya dari sisi jumlah kasus yang dia tangani itu kita anggap sesuatu yang sudah given di KPK gak cukup, anda kerja aja gak cukup gitu protokolionya jadi tetap harus tes itu yang paling utama jadi itu kan untuk mencari orang yang berintegritas kita sudah tahu pegawai KPK itu siapa orang yang benar sebenarnya bahkan beberapa kasus sampai kita itu merasa kamu nih gak bisa harusnya disitu gitu loh kok sampai kita, tapi kok gak lulus-lulus gitu loh gak bisa kita tiba-tiba naikin orang itu ini bisa rame kenapa? karena memang hasil psikotestnya dia gak bisa lulus karena ada kriteria yang sangat ketat disitu integritas aja nih kita kasih umpamanya beda sekian nol koma atau apa gak bisa karena si ini bilang, si kontenternya bilang bisa tapi tidak disarankan bisa tapi disarankan dengan sejumlah perbandingan kita juga akhirnya berpikir kan dan itu di SDM itu sangat-sangat walaupun rahasia tapi itu padahal yang telah bertentu pimpinan Pak Amut ya jadi artinya sering terjadi Pak ini dia gak mau selesai kasihlah dia kesempatan untuk jadi direktur di tes gak lulus perasaan saya sebagai orang yang pernah jadi ASN ya ampun kenyang banget ya kerja di KPK ini gitu ya dia udah orang yang baik gak pernah ada masa malang gak pernah dipereksa tapi dia gak lulus disitu artinya idealnya proses, bisnis proses yang udah berjalan di KPK gak terkait dengan kebekalannya meskipun berubah menjadi ASN mesinnya tetep itu kita kalau kita mau konsisten ketemu orang-orang yang benar-benar punya portfolio dan capability dan integrity karena gambar besar yang penting integrity integrity orang bisa berubah loh catatan-catatan di PI juga kan kita punya catatan orang-orang itu gitu jadi sekali lagi ini yang saya katakan tadi values yang ada di KPK ini walaupun saya pikir itu nanti bisa jadi bergeser tapi disitu mungkin nanti pertentangan sehingga orang pikir ya ngapain lagi kesana juga gua mending di tempat lain sama aja gitu jadi dia juga gak merasa punya punya fright bro wah ini gua memang gua hasilmu nih hasil gua kan gitu kan itu yang perlu dijaga masalah akan ada ini gak sih semacam ancaman bagi independensi KPK sendiri karena kan ASN otomatis bosnya bukan cuma jambing KPK kan tapi kan ada KASN juga yang ngawasin ada juga MENPAN dan bahkan MENDAWD juga ini gimana ini? ya itulah yang saya bilang nanti ketika itu masuk di di apa namanya proses-proses jenjang karirnya itu nantikan mempengaruhi kinerja iya dong dari proses-proses promosi, seleksi, mutasi dan seterusnya itu kemudian itu berpengaruh pada kinerja ya kita pasti akan 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 ragu tentang itu oleh sebab itu bagaimana sebenarnya proses-proses yang dilakukan di ASN itu bisa jadi atau kita rekomendasikan untuk dimodifikasi dengan gayanya KPK gitu nah kalau kalau ininya kan tadi sudah disepakati bahwa selerinya masih tetap seperti yang kita sekarang ini sistem pengetahuan tinggal nanti dicari padanannya seperti apa ya karena kalau Anda bicara kerja di KPK itu berisiko atau tidak kami sudah mengimitarisir hampir 1.700 risiko ada di KPK ini risiko itu macam-macam datang dari ini ya kan ya risiko itu di dirawat dengan seleri yang apa adanya kesehatan yang kemudian biasa-biasa aja kami kan setiap tahun itu di cek kesehatannya karena mungkin apa namanya atas pertimbangan-pertimbangan ASN tadi orang bilang oh KPK tiap tahun harusnya kesehatan kami nah itu kan itu sesuatu yang yang mungkin akhirnya isunya tidak adil nah oleh sebab itu banyak kekhasan KPK ini harus dibuat tetap khas jangan juga generasi sama karena memang tantangannya berbeda beda jelas beda apa penanggap kugum lain dengan KPK itu beda peluang itu ada? saya melihat ada karena bagaimanpun nanti kan isunya keadilan kenapa KPK beda? kenapa mereka ini? karena orang-orang yang pintar juga belum tentu aja belum ada belum tentu hanya ada di KPK di tempat lain juga bisa jadi nuntut pakai dong tuh gaya KPK nah itu keren kalau itu semua ASN bilang kalau bisa promosi gaya KPK yang pintar yang maju nggak peduli karena teman semarga karena teman seangkatan teman alumni karena itu kan isu-isu kayak gitu masih muncul tuh kalau itu dipakai malah kebalikannya sebenarnya KPK justru yang mewarnai ASN secara keseluruhan itu kalau itu keren jangan dibalik kalau dibalik susah kita iya kan turun kan kita turun ya itu Pak pimpinan salah satu pimpinan KPK Pak Alex itu pernah ngomong bahwa akan menertibkan wadah karyawan KPK ya karena ya di luaran salah satu isu yang menjadi perdebatan itu kan ini seperti LSM gitu kan ini Pak Alec dengan posisi seperti itu Pak Saud seperti apa? sebetulnya ya sebenarnya ujung dari semua yang dilakukan oleh wadah pegawai yang itu tercantum di dalam PP itu kan wadah pegawai itu ada tercantum di dalam PP peraturan pemerintah yang zaman Pak SBO dulu ya jadi dia tuh resmi sebenarnya dia bukan organisasi liar itu dia tuh resmi ada PP nya disitu ada pegawai itu ada nah kemudian itu mereka berkimpun kemudian mereka men-challenge pimpinannya kemudian mereka bahkan berani staffnya juga sehingga apa namanya memperadilankan kita ketika melakukan promosi kalau buat saya pribadi itu check and balance iya ya bagus dong yang penting jangan sampai pidana udah gitu aja nggak boleh itu pidana gitu kalau itu bagian dari check and balance itu boleh-boleh aja tetapi kalau nanti kemudian undang-undangnya sudah jalan dan itu sudah tidak ada perubahan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi gue udah disebutkan ya kalau itu jalan itu pasti akan ada sejumlah obstacles gitu ambatan-ambatan tapi kalau itu udah jalan saya berpikiran value itu sudah ada di wadah pegawai itu artinya kalau nanti wadah pegawai dibubarin terus itu diubah namanya di perkumpulan makan pecal di samping got itu gitu makanya gitu ya tapi value-nya itu value wadah pegawai percaya deh gak akan gak akan gak masalah jadi perkumpulan makan pecal di samping apa itu Amigos gitu ya kan tapi mereka kalau itu tiba-tiba di hilangin semua ganti orangnya mungkin akan ada value yang berbeda ada kemungkinan seperti itu kalau kita melihatkan wadah pegawai itu agak-agak posisinya dengan mungkin pemimpin yang bakal datang agak-agak asimetrik asimetral iya polar kalau kalau itu nanti mereka berhimpun dengan apapun namanya tapi value-nya mereka men-challenge pimpinannya karena karena gini itu biasanya yang menjadi isu itu bukan hanya soal ide-ide soal pencegahan tapi ide-ide soal penindakan jadi hukum-hukum pembuktian terus kemudian proses-proses bagaimana kita menjalankan penyelidikan penyelidikan penuntutan terus bagaimana kita merespon keadaan laporan-laporan dari masyarakat itu kan semua nanti kan ada 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 sense di penyelidik-penyelidik dan penuntut mana yang harus dikembangkan setelah proses pengadilan bahwanya gitu mana lah kasus mana lagi mau dikembangkan yang sering menjadi obstacle ini kan yang menjadi priority-nya mana gitu mana yang prioritas kalau ini katakanlah kasus A kasus ini sudah cukup sampai disitu dulu karena kita gak ketemu lagi tapi terus kemudian orang ingin mengembangkan itu gitu ya jadi saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh staff secara keseluruhan atau pegawai secara keseluruhan saya pikir bentuknya bentuknya kalaupun masih mereka seperti sekarang gak banyak pengaruh menurut saya gak banyak pengaruh jadi mereka sudah terbiasa dan mereka sangat independen gak bisa bapak pasang eh kejarin tuh kasus yang itu gua suka sama orang itu gak bisa dia di challenge jadi di Satgas itu yang kita sebut kemarin di dalamnya ada India ada Taliban itu sehari-hari itu mereka mix gitu loh gak terpisah yang disini Taliban sana ini gak ada itu jadi selama masih orang-orang yang sama saya pikir iya dan itu saya pikir itu harus seperti itu karena saya selalu mengatakan saya harus di check and balance saya bisa jadi mungkin tidak punya conflict of interest tidak punya masalah dengan integrity terhadap kaitan kasus tapi kan saya punya waktu keterbatasan mendalami kasus contoh ada yang beberapa kasus saya gambar sendiri disini kalau saya ragu saya gambar sendiri kemudian saya tanya dia ini yang mana yang saya gambar gak seperti itu kemudian dari situ jalan bisa kayak begitu gitu lah tetapi pada bagian lain mereka lebih paham betul jadi maksud saya saya ke bawah atau pimpinan ke bawah dan anak buah ke atas itu kan itu kan dalam proses-proses penegakan hukum kan itu tidak boleh asimetris tadi itu kan dia harus sama-sama gitu gak boleh anda tahu banyak kemudian pimpinan gak tahu banyak gak bisa dan kalau anak buah tahu banyak pimpinan yang gak tahu itu salah pimpinannya Anda kenapa gak detail kan gitu kan dalam beberapa kasus saya gambar sendiri nih saya bisa challenge dia eh yang kemarin gue lihat itu dia adir di rumahnya tuh kejar tuh ngapain dia di rumahnya kan begitu nah jadi jadi saya pikir ini menjadi penting untuk ke depan mereka untuk tetap seperti sekarang dan saya pikir itu potensinya seperti itu jadi Pak ya jadi salah satu yang dipersoalkan juga kan selain pimpinan KPK oleh aktivis anti korupsi juga adalah sumber penyelidik penyelidik ya yang baru dikhawatirkan kebanyakan penyelidik itu artinya orang-orang titipan dari institusi KMA jadi penyelidik independen akan berkurang dengan dengan sendirinya ataupun dipaksa oleh nah eh ada gak sih cara supaya penyelidik itu tetap punya integritas tetap profesional meskipun punnya seperti itu gitu di diaturnya seperti itu ya jadi pengalaman kita menunjukkan bahwa kita butuh 10 orang nanti dikirim pembahannya 12 yang lulus nanti 1 2 itu terserah pada apanya APH nya aparat penuhu government terserah dari mana aja entah itu dari juga lembah-lembaga PPKAP atau dari BPPT dari manapun yang pengen masuk selalu memang kriteria itu banyak tidak memenuhi jadi artinya seleksi di KPK itu cukup ketat kriteriannya jelas integrity kita itu sangat ketat ada kemarin case itu eq-nya tinggi sekali tapi diperingatkan oleh penelitian seleksi anda gak boleh buka apapun tapi dia ketahuan buka google tinggi eq-nya 140 itu itu finish orang itu yang lainnya tinggi banget itu ketat kita sangat ketat disitu nah maksud saya apakah seleksi-seleksi yang ketat ini yang kita badan-badan psikologi apa namanya psikologi yang selama ini sudah kita kenal beberapa nama gitu yang selalu kita pakai apakah itu nanti akan tetap kita lakukan tentunya kita harapkan itu tetap kita jalankan karena itu sudah proven kita ketemu orang-orang yang berintegritas orang-orang yang mampu apa namanya memaintain kreativitasnya segala macam inovasinya walaupun kadang-kadang banyak harapan kita masih dianggap terlalu lambat ya tapi maksud saya ketika itu kita lakukan persoalan berikutnya memang seperti apa dia menyelesaikan persoalan di KPK ada banyak juga orang yang pintar tetapi kemudian belakangan ada orang-orang yang selalu menarik-menarik dia sehingga kemudian tidak ada ada itu kan tercemin dari perilakunya ada perilaku yang akhirnya kita lakukan penindakan atau kita kembalikan dia gitu itu kan penyimpangan-penyimpangan dari kode etik yang ada di KPK kode etik kita kan jelas disitu bagaimana patuh terhadap perintah lakukan koordinasi menjaga nama baik itu kan kode etik kan jelas gitu ya nah seperti apa ini nanti seleksi itu kita lakukan seketat mungkin tapi pada bagian lain kita masih punya kode etik kode etik itu diawasin oleh pengawasi internal dengan baik terus kemudian kita melakukan apa namanya penindakan-penindakan atau katakanlah entah itu dengan dengan apa artinya kesalahan sesuai dengan yang dipebuatnya apakah itu kesalahan berat atau kesalahan ringan dan seterusnya itu kan harus kita lakukan sehingga kalaupun seleksi itu jalan kemudian kita ketemu orang hebat kemudian-kemudian dia dipengaruhi oleh instansi awal yang dia berasal nah ini disinilah yang saya katakan tadi pengawasi internal itu menjadi penting dan lingkungannya lingkungannya menjadi lingkungannya menjadi check and balance jadi KPK itu satu orang itu check and balance terhadap lain memang ada beberapa orang yang suka taking side tapi itu enggak lama akan di check and balance sama kelompok yang lain karena sangat transparan karena dia bekerja case case itu enggak ada yang tertutup bahkan publik tahu case yang ditangani oleh KPK kecuali di proses penyelidikan itu memang semua orang juga enggak boleh tahu saya saja kadang-kadang tahu-tahu Pak Sawut ini sekarang sudah di dalam nih karena memang kita juga menghindari tahu banyak karena bisa jadi bocor dari saya atau momen yang katakan Pak ini kita mau begini mengambil nih orangnya disono gitu enggak kita tahu-tahu sudah jadi aja barang itu jadi maksud saya apakah itu nanti akan menjadi tetap seperti itu ini juga pertanyaan ya dengan tadi dari sini pimpinan masuk ke sini ini masuk ke sini masuk ke sini jangan-jangan jadi rame kan jadi belum belum diproses ini udah bocor kemana-mana gitu loh karena mata rantainya menjadi panjang nah itu sebabnya analisis-analisis potensi-potensi kemudian kita menjadi inefisien dengan undang-undang yang sekarang itu muncul analisisnya gitu jadi bagaimana sebenarnya nanti di masa depan orang-orang yang atau pegawai-pegawai yang dealing dengan penindakan ataupun pencegahan sama saja karena di pencegahan ini juga besar sekali kita menyelamatkan uang negara kalau dia yang biar objektif atau kemudian ketemu gubernur terus kemudian makan siang terus dia berubah pikirannya kan susah juga kita laporan nggak masuk-masuk gitu kan jadi kita aman-aman semua gitu nah ini mungkin yang kita harus lebih jadi perhatian kita bersama jadi bisa dibilang nggak sih kasus buku merah itu perusahaan buku merah itu kegagalan environment membentuk pegawai KPK atau pengawasi internal gitu jadi masih ada celah dan perlu ada pengawasi lagi terhadap environment dan pengawasan ya dengan undang-undang baru ini apakah nanti PEI itu akan tetap proven apakah PEI itu masih se-eager waktu saya dipereksa dulu gitu kan karena tidak ada orang yang tidak boleh dipereksa di KPK ini oleh pengawas internal karena definisinya yang dimasukkan staff itu siapa pimpinan dan seterusnya dan seterusnya include Dewan Pengawas kalau dia itu kan disebut dalam undang-undang ini jadi bisa dipereksa oleh PEI juga masa depan nah apakah nanti dia bisa tetap proven untuk menjadi seperti yang seperti sekarang bisa jadi nanti ada beberapa per PIM peraturan pimpinan atau peraturan komisi yang harus dilengkapi sehingga lebih menunjukkan PEI pengawas internal dan pengawasan masyarakat atau pengawas internal ini menjadi lebih 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 di prudens dalam mengawasi semua perilaku sehingga kasus-kasus yang bernuansa transaksional atau katakanlah konflik of interest dipengaruhi oleh latar belakang dia kemudian dia lebih setia kepada institusi awalnya itu yang kita harus jaga kalau enggak sekali itu dilakukan sekali itu tidak kita lakukan penindakan atau kita katakan lengah disitu ini yang saya pikir dalam jangka panjang jangan-jangan bisa revolusi malah republik ini jangan lupa banyak negara menunjukkan bahwa ini kiamat karena korupsi loh mereka enggak percaya kepada satu badan pun ketika itu terjadi ini yang kita harus jaga dan itu kita harus konsisten menjaga itu katakanlah berakang sensus ini kita menurun berapa persen katanya kan nah itu enggak boleh terjadi kalau sekali itu terjadi mungkin kita harus membubarkan ini sama dengan jamannya mulai dari merdeka kita banyak badan-badan berdiri akhirnya bubar bikin lagi bubar bikin lagi itu bisa terjadi terhadap ini ini pilihan kita sama-sama tapi kalau anda tanya saya no no way bahkan selesai di KPK ini saya akan mencoba mengawasi KPK secara detail dengan cara saya saya dulu enggak seperti itu oke undang-undang yang berbeda makanya itu cara saya orang lain juga harus sama-sama dong jangan saya sendiri apalah saya gitu nah oleh sebab itu saya katakan kembali lagi bagaimana menjaga nilai yang sudah berkembang di KPK ini dengan situasi yang undang-undang seperti itu itu saya pikir kita harus menjaganya sama-sama dan civil society, masyarakat, media semua semua mengontrol itu mungkin ada paradoks di dalam beberapa kadang-kadang beberapa informasi bocor keluar ya yang sampai nanya ke saya pasal kemarin katanya bapak nggak setuju tentang ini siapa lagi yang ngapain tapi itu saya anggap itu bagian dari check and balance ya makanya saya bilang tadi ada beberapa ya nggak boleh kan sebenarnya kalau kita masih di proses penyelidikan kalau sudah di penyelidikan semua orang tahu kan mereka harus tahu publik harus tahu memang itulah hukum gitu loh yang nggak boleh kan di situ nah oleh sebab itu jangan juga marah juga kalau orang ngejar-ngejar makanya saya kalau ditanya ya saya sudah saya jawab selama itu masih relevan di proses pengembangan kasus yang berjalan-kasus yang berjalan jadi sekali lagi pertanyaannya jawabannya adalah bagaimana bisa menjaga mereka tetap konsisten dengan nilai-nilai yang ada di KPK tadi itu yang nilai RI KPK dibungkus oleh 9 perilaku tadi itu saya yakin KPK akan tetap tapi jangan lupa konflik of interest orang di luar yang saya mengatakan bahwa belakangan dibalik dari undang-undang KPK itu juga ada isu state capture disitu politikalnya lebih dominan saya pikir saya ragu kita bisa bertahan tetap mendapat image yang baik saya nggak tahu mudah-mudahan indeks persepsi koalisi kita naik tapi lihat seperti sekarang kita tunggu aja karena kuatanya terlalu besar untuk KPK sendirian orang yang menyusun undang-undang itu terus mengawaskan kandidat-kandidat yang dipermasalahkan jadi penipin itu kan seperti sistemik gitu dan KPK akan kesulitan ya kalau ya jadi memang ketika kemudian kita kemarin melihat proses seleksinya seperti itu kemudian itu dipertanyakan orang bisa jadi di dalam prosesnya kita bisa belajar saja bertanya tapi ketika itu proses sudah jalan nggak boleh itu sudah given ya kan saya nggak ada persoalan pribadi dengan mereka berlima yang sudah ketili itu kita harus dukung juga sama dengan saya bilang selalu saya juga siapa yang nggak curigain gua dulu ya kan ngapain sawat nih masuk-masuk disini ini saya dibilang yang kuda Trojan kan begitu kan rupanya sekarang jadi kuda liar kuda Trojan malah kuda liar saya beda ternyata gitu jadi jangan curiga dulu tetapi kalau kecurigaan jangan disalahkan juga saya juga nggak menyalahkan analisis-analisis orang analisis kan boleh salah yang nggak boleh kan perilaku kita gitu jadi oleh sebab itu kita masih tetap berharap nilai KPK yang ada sekarang itu bentuknya undang-undangnya seperti apa dia akan tetap seperti itu gitu kalau melihat komposisi pimpinan kapita yang kalau tidak ada halapan tanggal 20 Desember akan dilantik seperti apa Pak? ya saya pikir ada yang unik ya ada yang berbeda ya ada yang berbeda komposisi kami yang kemarin itu Pak Agus di leadership Si Pak Laude di keilmuannya, terus kemudian network luar negerinya, Ibu Basar ya dari polisi yang mempunyai ini, terus kemudian Pak Alex yang bekas hakim. Kadang-kadang kita nanya Pak Alex tuh, Pak Alex dari sisi hakim gimana nih? Kuat itu, mainkan barang itu kan gitu kan. Nah ini sekarang ini saya belum detail melihat satu-satu capability mereka untuk kemudian bisa mewarnai dinamika mereka berlima nanti kayak gimana di dalam memanage ini. Saya yang interesan dari dulu dari sisi teknologi, big data, terus kemudian intelijen gitu ya, kemudian juga transnational crime background mindset gitu ya, itu kan mewarnai di dalam kebijakan-kebijakan itu. Pak Laude yang membina hubungan ke banyak tempat, Sirius Cloud Office, CPIB, ASI Hongkong, kemudian ke FBI, kemana itu, itu nanti kan banyak dalam kaitan penindakan itu kita perlu mereka semua nanti. Nah ini nanti mungkin kita harapkan ya kelemahan itu bisa ditutupi dengan staff yang ada sekarang, pegawai yang ada sekarang. Nah itu dari sisi, apa namanya, kinerja ya Pak ya, dari sisi personal mindset, potensi konflik kopi interest, ya pasti ada aja. Tapi marilah kita jaga sama-sama, kita jaga mereka untuk tidak melihat kepentingan yang sempit ya, sehingga kemudian kita bisa jaga APBN yang menjadi 2.500 triliun itu. Kan itu nanti makin besar-makin besar terus, kalau nggak ya, sekian persen hilang, kemudian value-nya nggak berkembang, ya kita akan rugi terus. Kira-kira gitu. Salah satu yang kritik yang baru saling baru dikenal, Pak Mahfud MD sempat bilang bahwa salah satu yang dikeluhkan Joko, kenapa akhirnya mungkin karena sudah tidak benar-benar dikenal, itu karena ada kasus-kasus titipan dia yang nggak jalan di KPK gitu. Nah, seperti itu nggak sih sebenarnya, mantahan dan kata-kata yang seperti apa? Ini nggak ngerti ya, yang amnesia kami atau yang nanya nih gitu ya. Tapi sejauh yang saya pahami ada beberapa kasus, itu kami sudah jalanin. Ya, kita sudah dijawab oleh pimpinan yang lain ya, bahwa dan itu sudah masuk penindakan malah. Kalau kasus itu kan yang formal yang seingat saya itu cuma satu justru, cuma satu dan itu sudah berjalan di situ. Sehingga kalau ditanya yang lain, terus kemudian dijadikan itu menjadi keluarnya undang-undang KPK, nggak relevan juga. Untuk satu kasus dari lebih seribu orang yang sudah kita tindak, ya kan? Ya, nggak relevan juga, Anda membakar rumah karena ada tikus di dalamnya gitu kan, itu nggak relevan. Jadi itu dicari-cari itu alasan itu gitu loh. Dan memang kan perkembangannya ada. Dan kita sudah umumkan tersangkanya untuk kasus yang disebut. Artinya kalau Pak Sawat itu berburuk itu mungkin nggak bakal yang terbikin? Kalau saya sampai hari ini berharap itu dikeluarkan. Kalau kita mau konsisten dengan pemberantasan korupsi dan dipegang langsung oleh pimpinan kepala negaranya. Dia harus keluarkan. Ini kan harapan, tapi kalau melihat gelagat ya? Kalau melihat gelagatnya ya mencari-cari alasan terus kan susah kita mengatakan itu dikeluarkan. Belum tentu juga malam-malam tiba-tiba berubah bisa jadi. Tapi indikasi sampai hari ini tidak ada indikasi, ada perubahan. Sama dengan indikasi ketika itu undang-undang harus dikeluarkan kan. Nggak ada siang, nggak ada malam tiba-tiba kayak petir kayak gitu kan. Sampai ada yang menteri yang dimarahin oleh Pak Joko, eh Pak ini, Pak siapa? Pak Palau deh kan bahwa akhirnya kamu bertuhan nggak sih? Gak tiba-tiba gitu kan. Itu kan udah rame itu. Nah itu sekali lagi saya katakan bahwa ini menjadi penting buat kita semua menyadari sebenarnya seperti apa sih kondisi Indonesia saat ini dan apa yang harus kita lakukan. Nah di dalam hal membina penegakan hukum anti-korupsi ini gitu. Pak Saut kan sejak lembaga KPK ini berdiri, setidaknya ada seribu lebih perkara yang sudah ditangani di KPK. Dan hampir semua jabatan yang dalam tanda kutip dulu yang kita anggap kebar hukum disikat sama KPK ini. Nah, Pak Saut ada bayangan gak sih? Sebenarnya kalau seandainya perhubung gak terbit dan uh KPK ini gak direvisi sama MK, gimana penegakan hukum dalam rangka pemberantahan? Saya masih komit sama 26 masalah yang bakal muncul itu. Di sana ada inefisiensi, ada risiko-risiko penegakan hukum, ada risiko-risiko kepastian hukum, ada risiko-risiko mengenai keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian juga itu tidak hanya penindakan, tapi juga termasuk di pencegahannya. Terus ada juga risiko-risiko di dalam bagaimana kita men-trigger daerah supaya berintegritas. Dan oleh sebab itu, saya katakan sebaiknya perpu ataupun undang-undang itu dibatalkan sama sekali. Atau perpunya dibuat. Kalau tidak, kesimpulan saya, memang niat kita untuk membersihkan Indonesia ini tidak seperti yang diinginkan oleh piagam PBB yang kita sudah tanda tangani. Jangan kata-kata saya, kata saya bisa jadi berubah. Tapi kata-kata civil society, kata dunia internasional, kata kewajiban-kewajiban kita di dunia internasional, jangan lupa kita punya kewajiban juga, karena Jakarta prinsipal yang disebuatkan, yang kita sepakati dari awal itu, bahkan di situ dijelaskan sustainability-nya, melindungi penegak hukum, kepastian, itu di-dismiss sama sekali. Nah, oleh sebab itu, saya mengatakan, ini, 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 ini udah memang lampu merah mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan harapannya, harapannya, ketika itu pun masih tidak bisa diubah, saya yang berharap di value-nya di KPK. Dan value KPK inilah nanti akan bikin noise. Akan noisy gross. Nah, dan kita nggak mau seperti itu. Mudah-mudahan yang lima orang ini bisa datang, yang memahami environment seperti itu, kemudian dia harus seperti apa, surf di age of chaos-nya, di ujung-ujung bahaya ini, dia harus seperti apa, surfing-nya gitu. Otherwise, dia tenggelam. Iya, iya. Terhadap yang baru ini. Mereka harus bisa surfing di ujung-ujung bahaya itu. Anda nggak boleh takut, terus kemudian duduk-duduk di tepi pantai, lu ketimpa kelapa entar. Ya kan, gitu kan. Ya, harus surfing di ujung-ujung itu, bahkan itu ada shark, ada, ada, apa namanya, buayaan, segala macam gitu ya kan. Padahal ada cicak gitu, misalnya gitu kan. Ya, itu aja. Ya, kering-kering gitu. Teman Alinia, sudah banyak yang kita obrolkan dengan Pak Saud. Kita akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Pak Saud, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Ya.